Inilah detik-detik puluhan roket dan peluru artileri berat ditambahkan dari Libanon Selatan ke arah Israel. Rentetan roket ini terjadi sehari setelah serangan kelompok Hamas ke Israel pada 8 Oktober 2023. Tak tinggal diam begitu saja, pihak militer Israel seketika itu pun melancarkan serangan artileri balasan ke wilayah Libanon, tempat serangan itu berasal. Serangan drone juga menargetkan tenda-tenda yang didirikan oleh Hezbollah di wilayah tersebut. Perang Hamas versus Israel sudah melebar hingga ke Hezbollah. Hezbollah adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah yang didirikan pada tahun 1982 yang berbasis di Libanon. Seperti halnya Hamas, kelompok Hezbollah didukung musuh bebuyutan Israel, yakni Iran. Ini artinya Israel dan Hezbollah adalah musuh bebuyutan. Jika melihat ke belakang, Hezbollah dan Israel punya rekam jejak hubungan yang panas. Kedua negara pernah berperang selama sebulan, pada 2006. Serangan di Libanon ini terjadi di saat jalur Gaza berkecamuk. Usai milisi Palestina Hamas menyerang pasukan Israel di kawasan tersebut akhir pekan lalu. Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober dengan menyebutnya sebagai operasi guna mengakhiri pendudukan terakhir di bumi. Pasukan Israel tak tinggal diam dan membalas serangan Hamas dengan melancarkan operasi pedang besi. Operasi Israel ini menargetkan infrastruktur Hamas di jalur Gaza. Aksi saling serang ini terus berlanjut hingga kini yang menyebabkan ratusan jiwa ikut tewas. Terima kasih telah menonton!